Penyerahan life jacket atau jaket keselamatan kepada pengemudi motor sangkut bertujuan untuk mengingatkan kembali pentingnya life jacket bagi angkutan laut. Hal yang terkesan sepele ini jika diabaikan akan berdampak besar. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad demi mengurangi resiko kecelakaan angkutan laut. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengingatkan para pengemudi kapal motor sangkut supaya memberikan fasilitas keselamatan berupa jaket keselamatan kepada para penumpang. Amsakar juga memerintahkan dinas perhubungan untuk koordinasi dengan instansi terkait supaya lebih ketat dalam pengawasan karena volume keberangkatan kapal penumpang khususnya dengan rute batam belakang padang sangat tinggi. Belajar kita memaknai hal-hal yang kecil, menganggap penting hal-hal yang kecil. Terusnya, belajar kita iklim dengan aturan main yang kita hadir. Kalau ketentuannya bahwa penampang bot sangkut ini pantung ini bisa harus memiliki baik sejajar, harus memiliki pelangkunya yang akan memiliki aturan ini. Sebab kalau semua telah memberikan akibat yang tidak baik, keluarga penuh, pemerintah pusing, jasa rahasia pusing, semua. Nah, mari kita mulai mengurai hal-hal yang tadi bisa membuat pusing banyak orang. Kita mulai urai sebaik setiap orang kejalanan pusing. Caranya itu dengan cara mematuhi aturan main atau kejalanan yang sudah menjadi betonkuan kita. Amsakar melihat seringkali hal-hal kecil seperti alat keselamatan ini diabaikan. Sebagian orang cenderung cuek akan hal ini. Namun setelah kejadian atau musibah, barulah timbul kepedulian. Pembagian life jacket ini sudah rutin dilaksanakan. Namun, hanya berdampak sesaat dan kesadaran tersebut beransur hilang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan jiwa. Ketua Persatuan Pengemudi Motor Sangkut atau PPMS mengatakan, minimnya ketersediaan life jacket karena usia serta ketahanan life jacket yang relatif pendek. Sedangkan intensitas penggunaannya yang cukup tinggi. Rusman juga mengatakan, akan mengutamakan keselamatan penumpang dan akan menyediakan life jacket di setiap kapal atau pancung. Hal-hal besar semua dimulai dari langkah-langkah kecil. Belajar kita memaknai hal-hal kecil. Menganggap penting hal-hal kecil dan belajar disiplin dengan aturan yang berlaku. Demi keselamatan bersama. Tim Liputan Kelas 7 menginformasikan.